Baik kita mulai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat kita lanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah perancangan pemulihaan tanaman pada hari ini kita akan diskusikan tentang perakitan varitas hibrida ya pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana strategi untuk perakitan varitas pada tanaman menyebut silang secara genetik ini tanaman menyebut silang adalah akan survive jika dalam keadaan heterozygut semakin tinggi tingkat heterozygositasnya maka daya survival tanaman menyebut silang akan semakin baik untuk membuat varitas dimana heterozygositas yang sangat tinggi itu berada dalam satu tanaman atau satu populasi maka alternatifnya varitas tersebut berupa varitas hibrida jadi kalau misalnya tanaman itu sudah di identifikasi sebelumnya dia dikelompokkan secara apa namanya pengelompokan penyerbukannya itu adalah menyerbu silang maka orientasi varitasnya adalah varitas hibrida ya oleh karena itu tanaman-tanaman menyerbu silang itu contoh kasus adalah jagung hampir 100% menggunakan varitas hibrida varitas komersialnya ya sementara tanaman-tanaman yang lain yang presentasi penyerbukan silangnya juga tinggi ini bisa varitas hibrida atau non-hibrida apa itu varitas hibrida secara definisi varitas hibrida itu adalah generasi pertama turunan F1 ya suatu persilangan sepasang atau lebih tetua galor murni yang mempunyai karakter unggul sepasang atau lebih bisa sepasang bisa apa namanya tetuanya bisa dua artinya sepasang bisa juga tetuanya tiga yang kita sebut dengan three way cross atau tetuanya empat yang kita sebut dengan double cross jadi intinya ada tetua galor murni kalau double cross berarti persilangan antara F1 dengan F1 menghasilkan double cross ya F1 double cross namanya maka di atas F1 berarti galor murni ya jadi galor murni A dengan B menghasilkan F1 kemudian C dan D menghasilkan F1 yang lain ketika di cross itu menghasilkan F1 double cross tapi itu tetap galor murni di atasnya three cross juga begitu ya jadi bisa saja betinanya itu galor murni lalu jantannya adalah F1 triwe cross atau betinanya yang F1 jantannya yang galor murni tergantung dari mana yang akan kita bidik ya bisa saja misalnya betinanya F1 karena ingin menghasilkan tongkol yang besar efisiensi efisien dalam produksi benih galor murninya polenya juga cukup banyak begitu sehingga triwe crossnya F1 dan galor murni atau sebetulnya galor murninya tongkolnya sudah besar kita mengharapkan polenya banyak dari F1 dan fertilitas polenya baik sehingga F1 jantannya berupa F1 tapi intinya selalu ada galor murni jadi persilangan yang menghasilkan F1 apakah itu single cross triwe cross atau double cross nah memang keunggulan hibrida biasanya dikaitkan dengan peristiwa heterosis minggu lalu kita sudah diskusikan namun heterosis itu bisa diperangkap bisa dimanfaatkan secara optimal jika varitasnya adalah hibrida namun varitas hibrida tidak hanya terkait dengan tanaman menyebusilang atau heterosis jadi saat ini varitas hibrida itu lebih ke arah bisnis bisa saja bukan memanfaatkan informasi heterosis total atau tanaman menyebusilang tapi karena dalam tanda petik untuk memproteksi diri dari pihak lain yang tidak diinginkan maka pilihan dari perusahaan-perusahaan itu adalah hibrida dengan demikian saat ini tidak hanya untuk tanaman menyebusilang tetapi juga tanaman menyebusiri dan intermediate atau sesungguhnya ingin meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan heterosis yang tidak terlalu besar pada tanaman menyebus sendiri tetapi tetap signifikan akibat dari misalnya produktivitas yang sudah melandai sehingga peningkatan sedikit saja pada padi contohnya peningkatan produktivitas yang sedikit saja ini sudah merupakan keunggulan tersendiri karena produktivitas yang sudah melandai tadi meskipun kalau kita bandingkan dengan produktivitas dalam keadaan dia berupa varitas geluruni tidak terlalu jauh misalnya hibrida pada padi itu bisa 10 ton atau 7-10 ton sementara yang hibrida pun bisa mencapai hal yang demikian nah jadi saat ini varitas hibrida tidak melulu memanfaatkan informasi atau memanfaatkan heterosis hibrida tidak selalu identik dengan tanaman menyebusilang hibrida lebih karabisis untuk proteksi diri sendiri agar tidak digunakan oleh pihak lain yang tidak diinginkan sehingga proteksi ini relatif murah jadi bisa untuk tanaman menyebusil ini seperti padi dan juga tomat tapi tetap diarahkan ada peningkatan sedikit untuk karakter-karakter yang lain jadi memang tanaman menyebusil sendiri seperti tomat, kemudian padi kalau mau ditelusuri ternyata ada juga karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen-gen non-aditive sehingga heterosis untuk beberapa karakter itu cukup tinggi, cukup besar tidak setinggi tanaman menyebusilang tapi sudah relatif baik jadi dengan heterosis di beberapa karakter, jadi misalnya jumlah buah maka nanti akan berefek kepada produktivitas dengan heterosis yang ada pada vigor tanaman sehingga produktivitas akan tinggi heterosis mungkin saja tidak terjadi pada ukuran buah misalnya panjang buah, diameter buah, bobot per buah mungkin tidak ke arah sana tetapi ke arah jumlah buah misalnya dan vigor dari tanaman sehingga dengan vigor yang baik, jumlah buah yang banyak produktivitas akan meningkat jadi tetap akan ada informasi heterosis yang dimanfaatkan untuk sampai ke arah sana biasanya dipilih atau dicari plasma nutfah yang mempunyai persentase penyerbuk silangnya agak tinggi jadi misalnya tomat yang mungkin agak terbuka sedikit sehingga persentase penyerbuk silangnya ini jadi ada persentase penyerbuk silangnya agak tinggi yang menjadi berarti dia ke arah ke intermediate keluar dari populasinya dia yang menyerbuk sendirinya lebih dari 95% padi misalnya sehingga dicari lah galur-galur dari spesies yang lain atau galur-galur yang lokal begitu yang persentase penyerbuk silangnya lumayan tinggi di atas 5% misalnya seperti itu jadi hibrida itu tidak hanya terkait dengan heterosis sesungguhnya yang terpenting karena urusannya bisnis itu adalah syarat kita bisa membentuk varitas hibrida adalah persilangan untuk membentuk F1 dapat dilakukan secara mudah dan massal dan masih ekonomis jadi apakah tanaman itu bisa disilangkan secara massal dan relatif mudah padi memang tidak semudah pada jagung tapi masih ekonomis sampai saat ini masih terus ditingkatkan bagaimana produktivitas benih padi hibrida yang masih di bawah 1 ton rata-rata kalau ekonomis harus di atas 1 ton sehingga terus dilakukan percobaan-percobaan tapi intinya disini jadi kita tidak bisa misalnya memproduksi sampai saat ini memproduksi hibrida pada kacang tanah misalnya hibrida pada kacang kedele hibrida pada kacang panjang karena tidak ekonomis kita masih melakukan secara manual mungkin saja ke depan kalau misalnya ditemukan ada bunga yang putiknya itu keluar di luar untuk kacang panjang dan polennya itu berada di luar juga sedikit di luar sehingga memungkinkan untuk target persilangan menggunakan serangga sehingga nanti CMS bisa membantu untuk produksi benih mungkin ke depan bisa dicari plastron upaya yang demikian untuk membuat hibrida tapi sampai saat ini masih belum ekonomis untuk memproduksi benih kacang panjang kacang-kacangan lah seperti itu pada padi sudah mulai pada tomat juga sudah ini bisa dihasilkan secara ekonomis karena satu buah tomat bijinya cukup banyak sehingga apakah benih itu dapat diproduksi dengan biaya yang masih memberikan keuntungan misalnya pada padi itu harga benih hibrida itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang paritas galur-lurni tetapi masih menguntungkan bagi pihak pengguna yaitu dalam hal ini petani dengan menggunakan paritas hibrida tersebut dan yang jauh lebih penting lagi adalah ada keunggulan dari paritas tipe lain ada keunggulan dibandingkan dengan non-hibrida ada keunggulan dibandingkan dengan hibrida yang lain baru bisa dilepas paritasnya baru ada manfaat dari paritas tersebut ya ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sehingga paritas hibrida itu juga bisa dibuat dari kelompok tanaman menyerbuk silang tadi memang seharusnya demikian bisa juga dibuat dari kelompok tanaman menyerbuk sendiri contohnya adalah tomat dan padi bisa juga dibuat dari kelompok tanaman intermediate seperti pada cabai kalau kita lihat dari komponen ragam dan heritabilitas serta rasio aditif dan non-aditif memang untuk tanaman-tanaman menyerbuk sendiri ini kalau kita lihat rasio aditif dan non-aditifnya hampir semua hampir semua apa namanya gen hampir semua maksud saya bukan gen hampir semua karakter pada tanaman menyerbuk sendiri itu pada tomat ini contohnya dikendalikan oleh aksi gen aditif aksi gen aditif biasanya jumlah buah ini yang yang dikendalikan oleh gen non-aditif contoh ini jumlah buah juga aditif bobot buah pertanaman nah ini bobot buah pertanaman ini hubungannya dengan vigor biasanya tanaman vigor sehingga bobot total buahnya menjadi lebih banyak sehingga kita lihat rasio aditif dan non-aditifnya agak berimbang begitu ya tidak setinggi yang lain disini aditifnya 62% berarti non-aditifnya 38% nah yang 38% ini yang menentukan bobot buah pertanaman sehingga menjadi lebih baik nah bapak ibu sekalian kalau kita lihat hetrosisnya memang tidak setinggi ya ini kalau kita lihat hetrosisnya dan hetrobialtiosis ini hetrosisnya pada tomat hetrobialtiosisnya jadi tidak ada yang di atas 100% kalau pada jagung itu 100% di atas 100% semua ini tidak ada yang di atas 100% paling tinggi itu untuk hetrosis 66% untuk hetrobialtiosis adalah 38% jadi ada juga 42% ini 24% 33% 18% hetrosis dan hetrobialtiosisnya jadi hetrosisnya masih di bawah 100% ini berdasarkan penelitian healthy Saputra tahun 2014 nah namun yang terpenting lagi saya katakan tadi adalah bagaimana varitas siberida bagaimana perform dari tanaman ini bobot per buah bobot buah pertanaman khususnya bobot buah pertanaman dibandingkan dengan varitas-varitas komersial yang memang beredar di masyarakat yang diminati masyarakat dalam hal ini misalnya untuk varitas tomat dataran rendah itu adalah permata permata 1,2 kilo di dataran rendah jadi memang produktivitas tomat dataran rendah relatif rendah dibandingkan dengan di dataran tinggi seperti di panas di puncak itu bisa 2,5 atau 3 kilo bisa sampai 5 kilo bahkan ini di dataran rendah itu hanya 1,2 kilo tetapi kita lihat kita lihat bahwa hibrida-hibrida yang kita punya itu ada 1,6 kilo ada 1,8 kilo 1,6 1,8 dan ini jauh ini 1,8 kilo ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varitas komersial 3 varitas komersial ABC itu adalah berdasarkan uji berdasarkan uji danen jadi ABC berarti lebih tinggi daripada A B dan C 1,8 kilo nah ini menunjukkan bahwa meskipun tadi heterosisnya tidak begitu baik tetapi jika lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan atau keunggulan lebih baik dibandingkan dengan varitas hibrida komersial maka itu menjadi promising untuk menjadi varitas baru demikian juga kita lihat ini di penelitian lain ini Wahyuni ya 2014 ini mahasiswa S2 dua-duanya pada bobot pertanaman ini permata berada di 0,92 1,2 kilo new mutiara 1,6 kalau kita lihat disini ada yang di atas 1,6 meskipun tidak berbeda nyata disini ada 1,8 T78 dengan T3 1,78 ini 1,6 ini 1,6 ada yang lebih unggul dibandingkan dengan hibrida tertinggi disini adalah nyumut tiara misalnya ini ya tomat-tomat ini permata ini nyumut tiara ini adalah hibrida promising tadi jadi yang terpenting adalah dia lebih unggul dibandingkan hibrida-hibrida komersial yang lainnya apa yang dilakukan disini sesungguhnya nanti kita akan sebutkan menjelaskan kalau misalnya tanaman itu menyerbuk sendiri dan kita buat di alel 5 atau 6 ketua pool di alel lalu ada yang promising maka kita tahu galur-galur yang ada kalau dia varitas nya berupa galur murni bukan varitas hibrida maka berarti tidak perlu lagi kita men-selfing memurnikan tetua tadi karena dia berupa tetua galur murni demikian juga padi padi-padi non-hibrida kan banyak sekali jadi hibrida-hibrida itu bisa langsung sebagai tetua kalau tomat karena yang beredar di pasar itu adalah sebagian besar hibrida harus hati-hati kita harus memurnikan kembali membuat galur-murni tapi kalau padi dengan menyilangkan antar padi hibrida tetuanya sudah galur-murni itu istimewanya untuk tanaman-tanaman menyerbu sendiri tidak seperti menyerbu silang yang secara alami dia dalam keadaan heterosigot tanaman menyerbu sendiri secara alami kalau dibiarkan terus-menerus dia berupa galur-murni sehingga kalau Anda masuk ke penelitian tanaman menyerbu sendiri maka yang paling mudah dihasilkan dalam waktu tiga tahun pertama itu adalah hibrida seperti yang kami lakukan waktu itu dengan hibah itu yang melonjol langsung kelihatan dalam satu dua tahun pertama itu adalah hibrida karena galur-murni yang kita pakai atau tetua-tua yang kita pakai sudah berupa galur-murni beda dengan tanaman menyerbu silang ketika kita masuk ke penelitian itu maka kita yang pertama harus kita murnikan dulu kalau belum punya jadi harus kita selving terus-menerus dulu sebanyak beberapa generasi baru kita bisa mendapatkan galur-murni ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian tentang hibrida tanaman menyerbu silang izin bertanya Prof silakan Bu Ratri jadi kalau misalkan kita menyilangkan yang tadi Prof yang Toma tadi kemudian kita lihatkan hasilnya itu ternyata lebih menonjol gitu Pak berarti kan bisa kita jadikan dia sebagai varietas hibrida tetapi kalau dilihat dari bentuk buahnya itu apakah sudah seragam ya terima kasih baik sebentar ya jadi ini saya menggunakan beberapa laptop sekaligus jadi ada lagi meeting di sebelah nah jadi selain daripada produktivitas selain daripada produktivitas tentu karakter-karakter lain juga harus mendukung misalnya kalau untuk tomat data rendah ukuran buahnya harus di atas 60 gram per tanaman per buah jadi ukuran buahnya harus cukup besar kalau diarahnya ke sana kemudian tidak pecah buah dan keseragamannya sangat tinggi jadi kalau misalnya tetua-tetua yang kita pakai untuk tomat tadi berupa galur murni maka kemurninya akan tinggi di F1 itu indikatornya kemurninya akan tinggi di F1 tetapi kalau di F1 itu ternyata ada perbedaan-perbedaan maka berarti tetua yang kita pakai tidak berupa galur murni tadi saya katakan kalau misalnya ternyata kita menggunakan benih-benih komersial berarti bisa diakini bahwa tidak galur murni karena tadi tomat apa namanya hibridanya sangat banyak tidak sebanyak jagung jagung hampir 100% cabai di atas 80% tomat itu lebih dari 50% nah jadi kita harus tahu sejarah tetuanya tadi apakah sudah galur murni atau belum kalau kita sendiri yang punya berarti kita tahu bahwa dia berupa galur murni tapi kalau di pasar harus cek kembali dengan cara menanam setidaknya satu atau dua generasi baru ketahuan bahwa dia berupa galur murni atau tidak kalau dia berupa galur murni maka tetuanya harus seragam kalau F1 itu harus relatif seragam jadi uji kebenaran itu nanti akan dicek oleh penguji kalau Bu Yudi uji kebenarannya maka dilihat oh ini F1 kalau beracak adut maka Bu Yudi tidak akan mau meng-ACC calon valitas tersebut karena secara penampilan dia masih berat di F1 kalau padi karena padi yang dilepas itu berupa inbrida sebagian besar ketika kita pakai dia berupa galur murni tentunya berupa galur murni tetapi harus juga diperhatikan kalau kita menggunakan ini karena kita akan digunakan berulang-ulang maka tetua-tetua tadi harus diperhatikan kepemilikannya perhatikan kepemilikannya kalau dia hibridanya tetuanya adalah varitas varitas publik maka bisa kita pakai tapi kalau non-publik maka kita harus izin kepada yang punya karena ini namanya hibrida berulang nantinya hibrida berulang tetua-tetua F1 oleh karena itu memang sebaiknya kita harus punya sendiri tetua-tetua ini jadi kita murnikan sendiri kita dapat galur murni sendiri nah ini maka kita bisa mengklaim bahwa itu adalah milik kita ya begitu ya Mbak ya ya Prof ada lagi yang lain silahkan silahkan jadi gini kalau misalkan kita kita eksplorasi ke suatu daerah kemudian kita ketemulah satu terus kita jadikan tetua berarti itu kita harus telusuri dulu ya maksudnya ini sudah dilepas sama Pemdanya atau belum karena takutnya nanti di sidang pelepasan itu nanti bermasalah begitu ya Prof maksudnya kalau kita eksplorasi begitu ya eksplorasi di suatu daerah yang ditanam oleh petani diwancara tentunya petani kalau misalnya ketemu petani kalau tidak ketemu maka kita harus cek kembali turunannya di kita kalau misalnya terjadi segregasi bisa yakini bahwa itu adalah F2 ya ya kalau misalnya kita tidak bisa mewancarai petaninya kalau kita bisa mewancara petani kita bisa tris apa kita bisa lacak dimanakah posisi apa namanya dari dari manakah asal daripada tanaman itu ya jadi akan keterlacakan akan apa namanya dari mana asal-masalnya tapi kalau misalnya ternyata kalau misalnya ternyata itu tetuanya adalah atau tanaman itu adalah bukan galur-murni maka kita murnikan tapi kalau misalnya dia sudah galur-murni kita sudah galur-murni berarti ini adalah turun esensial harus kita cakal dia pemerintah daya sebaiknya memang ya kita buat sendiri galur-murninya tapi secara saya katakan tadi secara hukum kita harus lihat asal-masal tetua tapi secara genetik dia bisa dipakai saya tadi bicara secara genetik secara hukum kita harus lihat disitu walaupun dia galur-murni disana tetap harus tidak bisa kita langsung pakai menjadi tetua untuk pembentuk hibrida karena nanti hibrida berulang itu berarti tetuanya milik orang lain jadi memang sebaiknya kalau untuk berbicara hukum ya memang kita silangkan dulu untuk membentuk galur-murni dari kita sendiri atau kita selving berulang-ulang berkali-kali sehingga ada segregasi kalau dia berupa galur-murni harus disilangkan dulu tapi kalau misalnya dia bukan berupa galur-murni harus diselfing dulu sampai berupa galur-murni itu kira-kira untuk hukum untuk secara hukum seperti itu sehingga kita yakini bahwa tetua pembentuk hibridanya bukan yang dia tetua pembentuk hibridanya artinya nanti akan menjadi P1 dan P2 F1 itu secara hukum legal baik ini adalah contoh untuk tanaman yang intermediate yaitu cabai kita juga coba ini menggunakan diparental tapi menggunakan dialel itu juga sama untuk hampir semua populasi ragam aditif itu di atas 50% untuk cabai bobot per buah bobot per buah bobot per buah jadi hampir semua di atas 50% ini karena dia dikelompokkan tanaman menyerbuk sendiri maka rasio aditifnya lebih tinggi rasio non-aditifnya lebih rendah artinya kalau dia 85% berarti aksi gain aditifnya 85% non-aditifnya 15% disini hanya populasi tiga itu yang 57 dan 43 semuanya tinggi-tinggi semua untuk buah-buot per buah ini menunjukkan bahwa ada asal atau pengelompokannya tanaman menyerbuk sendiri mungkin di beberapa karakter tadi jumlah buah dan bobot-buah bertanaman itu akan terlihat bahwa ada aksi gain non-aditif yang lebih tinggi kalau kita lihat heterosis dan heterobiotiosis untuk produksi buah ini bisa terlihat bahwa memang tidak di atas 100% tetapi masih relatif tinggi dibandingkan dengan tomat tadi ada 63% di sini 46% 44% heterobiotiosis tapi ada yang itu dan yang terpenting lagi adalah ketika kita bandingkan dengan hibrida ini adalah pada rawit kalau kita bandingkan dengan hibrida 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 itu adalah santika baskara itu adalah hibrida nirmala itu juga adalah hibrida empat-empatnya adalah hibrida kita lihat bahwa misalnya persilangan antara 293 dengan 323 gram mirip dengan nirmala kemudian ada yang 313 ada yang 346 ini lebih tinggi dibandingkan dengan nirmala walaupun secara statistik tidak berbeda tapi berarti ada yang mirip-mirip dengan nirmala kalau kita bandingkan dengan sonar ini jauh lebih tinggi 346 itu hampir dua kali lipat ini dibandingkan dengan sonar jadi dibandingkan dengan 4 hibrida ini 174 dengan 291 atau 293 dengan 145 itu hampir lebih tinggi semua dibandingkan dengan hibrida-hibrida pembanding untuk karakter-karakter itu tapi tadi Bapak-Ibu sekalian namanya varitas itu adalah perform secara keseluruhan dari varitas tidak hanya yield tapi juga berbuah ukuran buah persentase hidup di lapangan apakah dia mampu survive di lapangan kemudian juga preferensi konsumen mengenai warna dan lain sebagainya itu menjadi satu kesatuan menjadi satu kesatuan calon varitas tapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa meskipun heterosisnya tidak begitu tinggi tetapi yang terpenting adalah lebih tinggi dibandingkan dengan varitas-varitas komersial lainnya dan ini cukup menguntungkan bisa untuk penamanya dari segi produksi benih juga bisa nah ini adalah jagung manis jagung manis itu oksigen aditifnya bisa kita lihat tadi rentangnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tomat dan juga cabai sebagian itu ada yang tinggi tanaman itu memang tidak bisa terlalu tinggi lagi kalau kita lihat hasil panen itu 0,47 panjang tongkol 0,2 diameter tongkol menampat berarti aksigen dan aditifnya cukup besar dan kalau kita lihat heterosis dan heterobiotiosisnya itu di atas 100 jadi misalnya ini 165 163 di atas 100 banyak banyak sekali di sini heterobiotiosis khususnya ini 130% 110% 108 137 130 jadi memang heterosis dan heterobiotiosis tanaman itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemudian lalu kita bandingkan juga dengan dengan sweet boy dan bonanza ini sebagai pembanding kita kita bandingkan dengan dengan pembandingnya bagaimana ini adalah karakter misalnya babotongkol babotongkol 21 ini ada yang 25 babotongkolnya dibandingkan hibrida ini lebih tinggi nah jadi itu adalah secara genetik tadi antara tanaman menyerbu sendiri menyerbu silang dan intermediate itu sesungguhnya tanaman menyerbu silang itu secara genetik memang heterosisnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menyerbu sendiri maupun intermediate jadi urutannya adalah menyerbu silang intermediate dan menyerbu sendiri tapi secara genetik heterosisnya seperti itu tapi saya katakan tadi tanaman-tanaman tanaman menyerbu sendiri yang masih mempunyai nilai ekonomi ketika diproduksi secara massal maka itu bisa ya perakitan kualitasnya diadakan kepada hibrida Bapak-Ibu sekalian jadi pembentukan varitas hibrida saya kira ini di mata kuliah pemulihan juga sudah disampaikan bahwa harus ada galur murni dulu yang diselfing berapa generasi atau dibentuk dulu melalui persilangan tertentu atau populasi dasar jadi tanaman menyerbu silang biasanya dibentuk populasi dasar dulu yang minggu lalu kita sudah bahas bagaimana ada yang namanya kelompok heterotik jadi pembentukan populasi dasar berarti ada yang kelompok-kelompok heterotik ini kita bentuk sendiri-sendiri masing-masing dari kelompok-kelompok heterotik itulah disaling silangkan tapi melalui silang puncak dulu biasanya kita scroll silang puncak silang puncak pada galur-galur murni tadi mengerucutkan kepada beberapa galur saja dari misalnya 45 galur itu menjadi hanya kurang dari 10 galur yang kira-kira promising dilakukan persilangan di alem atau dari silang-silang puncak biasanya ada pengetes kita bisa tahu tetua-tetua tanaman menyerbu sendiri itu misalnya kalau di tomat kita punya 78 78 itu berdasarkan sejarahnya disilangkan dengan manapun juga selalu bagus kalau pada cabai C5 selalu bagus ini berarti mempunyai daigam umum yang bagus kita sudah seleksi bahwa itu adalah tetua-tetua yang mempunyai efek yang bagus untuk membentuk F1 jadi kalau kita sudah biasa bekerja dengan tanaman itu kita sudah tahu tanaman-tanaman mana yang kira-kira bisa dipakai sebagai tetua hibrida saya kira di perusahaan juga demikian sehingga dia akan mirip-mirip tetua-tetua mana yang walking line istilahnya tadi T78 itu berdasarkan tiga penelitian dari mulai Mas Helvi Mbak Yuni dan Pak Rudy itu sama T78 itu mempunyai daigamung yang selalu bagus sehingga dia bisa digunakan sebagai tetua jantan atau tetua betina itu bisa tentu tadi persilangan pasangan galomun ini harus relatif muda tadi kalau misalnya tetua-tetuanya sudah terpilih semua berdasarkan dialel berdasarkan silang puncak begitu maka yang berikutnya tentu harus bagaimana memproduksi benih hibridanya tadi harus ekonomis meskipun menyerbuk sendiri yang intermediate seperti pada cabai bisa saja kombinasi yang terpilih tadi itu memproduksi benihnya susah susah sekali dia kawin karena genetiknya susah mereka bertemu kalau ini selalu aborsi misalnya ini bermasalah dalam produksi jadi apa-apa tadi yang disampaikan di depan bahwa kombinasi-kombinasi terbaik dari pembentuk-pembentuk F1 itu terpilih tapi tetap kita harus cek apakah secara apa namanya masal produksinya bisa produksi benihnya bisa dilakukan dengan baik nah ini pada jagung jadi ketika galur murni sudah kita buat minggu lalu sudah kita bagaimana membentuk galur murni misalnya kita sudah punya kalau pada jagung yang saya contohkan ini adalah sudah punya jagung pipil yang mempunyai ide gabung yang bagus produktivitasnya tinggi kemudian tahan terhadap penyakit bule kemudian kita ingin menyisipkan kemanisannya maka kita backross berulang-ulang berkali-kali kepada tetua betina backross berulang-ulang kepada tetua jantan untuk mengembalikan karakter-karakter tetuanya tadi jagung pipil namun sudah menyisipkan gen kemanisannya ini di kanan juga begitu mengembalikan karakter-karakter jagung pipil sebagai tetua jantan tapi lalu kemanisannya sudah menyisip karena kita backross berkali-kali kepada tetua betina backross berkali-kali kepada tetua jantan tentu ada efek gen-gen yang menyisip juga dari jagung manis ke jagung biasa peluang untuk masuknya gen-gen manis selain daripada kemanisan ke jagung biasa itu tetap terbuka karena ada pindah silang dan sebagainya antar kromosom karena ada 10 kromosom maka perlu kita cek daya gabungnya kembali itu yang pertama yang cek daya gabungnya kembali daya gabung tetua-tetua betina itu apa namanya untuk men-screening galur-galur yang sudah dihasilkan tadi kita cek dengan varitas cek menggunakan silang puncak top crossing biasanya silang puncak yang dipakai itu adalah tetua-tetua bersari bebas jadi untuk men-screening awal galur-galur burni yang sudah dihasilkan sedemikian banyak 100 galur burni kan tidak mungkin kita buat dialel dari 100 itu mesti kita akan screening dulu biasanya yang kita screening yang punya daya gamung umum yang bagus maka kita gunakan tetua-tetua pengeceknya untuk top crossingnya itu yang mempunyai sifat heterozygut heterogen heterozygut heterogen itu terdapat pada varitas OP atau varitas lokal varitas OP itu heterozygut heterogen ini yang digunakan untuk top crossing sebagai pengetes galur-galur yang sudah dihasilkan maka hasil dari itu ini adalah hasilnya hasil gram per petak itu kita uji ujinya menggunakan ANOVA saja jadi ANOVA yang mempunyai kombinasi-kombinasi yang mempunyai perform terbaik berarti dia mempunyai apa namanya karena perform ini gram per petak perform itu gram per petak gram per petak artinya dia mempunyai penampilan anak-anak F1 itu bagus-bagus semua walaupun tadi heterozygut heterogen tetua jantannya yang disilangkan dengan galur-murni tentu anaknya nanti akan beragam keragaman anak-anak itu tetap mempunyai penampilan yang terbagus rata-ratanya maka kita bandingkan dengan rata-rata F1 yang memang berasal dari dua tetua galur-murni apakah ada yang lebih tinggi kalau ada yang lebih tinggi berarti itu dia mempunyai daya gabung umum yang bagus cek daya gabung umumnya hanya begitu saja gampangnya bukan mengecek daya gabung seperti kita mengecek di alel atau limit tester daya gabung disini kita cek saja apakah F1 yang mempunyai penampilan yang bagus secara rata-rata artinya secara rata-rata itu anak-anak itu di total semuanya atau sampel di total semuanya tetapi lalu mempunyai perform yang bagus berarti daya gabung yang bagus karena ketua jantannya adalah dalam keadaan heterozygut heterogen dengan menggunakan ANOVA dan uji lanjut itu sudah cukup untuk mengecek daya gabung tidak seperti daya gabung pada di alel atau di netester jadi lalu kemudian dicek dibandingkan dengan varitas pembanding seperti apa yang mempunyai penampilan terbaik itulah yang diambil mau berapa kita ambil mau diambil 5 diambil 6 dari segi yield dari segi yield dan dari segi penampilan perform dan lain sebagainya saya kira menentukan tetua-tetua terpilih untuk dilanjutkan ke silang di alel ini sangat penting agak berbeda kita menentukan tetua-tetua yang akan digunakan untuk studi kewarisan untuk analis diala dan hibrida kita tidak melihat latar belakang dari karakter itu apakah disting atau tidak tidak perlu tidak perlu disting yang terpenting adalah menghasilkan anak-anak terbaik tetua-tetua yang menghasilkan anak-anak terbaik itulah nanti yang akan kita pakai untuk apa namanya pembentuk di alel jadi kalau 5 tetua di alel berbeda dengan 5 tetua di alel untuk studi kewarisan studi kewarisan 5 di alel itu ada yang sangat tahan ada yang sangat rentan ada yang tidak tahan ada yang tidak rentan dan medium tengah-tengah keragaman harus sedemikian rupa karena definisi di alel seperti itu di alel itu adalah semua berpadu secara bebas untuk semua gen-gen yang terlibat sehingga kita harus pilih yang disting untuk karakter yang dikaji A B C D ada semua di dalam itu syarat pemilihan tetua untuk studi kewarisan sementara syarat pemilihan tetua untuk hibrida di alel beda lagi yang terpenting adalah mempunyai idea gabung yang bagus yang mempunyai perform yang bagus untuk tetua-tetua itu sehingga nanti F1-nya akan bagus hasilnya ya karena arahnya adalah ke sana untuk membentuk F1 ada pertanyaan jadi ini cek heterosisnya ya heterosis dan heterobeltiosis jadi memang tanaman-tanaman yang menyeru silang seperti jagung heterosis dan heterobeltiosisnya tanaman-tinggi ini bisa di atas 300 persen 300 persen heterobeltiosis 200 persen jadi di atas 200 persen itu banyak dibandingkan dengan varitas pembanding varitas pembanding kita gunakan banyak banget ini jadi ini adalah varitas lokal varitas sweet boy yang komersial dan sebagainya kita akan yakinkan bahwa kombinasi-kombinasi tetua terpilih itu mempunyai penampilan yang bagus ini adalah jagung-jagung yang dihasilkan begitu jadi melalui di alel itu adalah jagung jagung manis ini adalah cabai cabai CH3 yang kami lepas jadi meskipun tetua-tetua nya sudah berupa galur murni tapi tetap kita murnikan kembali beberapa generasi yang terpenting adalah hibrida-hibridanya mempunyai penampilan yang bagus dibandingkan dengan hibrida yang sudah dilepas dalam hal ini CH3 bisa dua kali lipat dibandingkan yang sudah dilepas ini hibrida CH3 nya ini adalah tomat tomat-tomat terpilih dalam persilangan di alel sudah ditetapkan tadi untuk tujuan kalau bapak ibu untuk tujuan ketahanan penyakit bisa dikombinasikan untuk yield bagus sekali lima tetua terpilih itu ada yang tahan ada yang rentan ada yang segala macam mencakup semuanya tetapi lalu lima-limanya bisa mengarah ke produktivitas tinggi itu bagus sekali ini dalam hal ini begini 40, 94, 99, Tauras, 97, D itu semuanya mengarah ke produktivitas tinggi tapi lalu ragam ketahanannya besar ada yang sangat tahan dan sebagainya sehingga hasilnya seperti ini jadi di alelnya sudah dilakukan kemudian ini adalah F1-F1 yang dihasilkan jadi kalau Fortuna, Royal, Permata, Betavilla ini adalah paritas-paritas yang sudah dilepas yang komersial lalu dibandingkan ini bobot-boot pertanamannya seperti apa gabungan nah ini jadi kalau kita lihat yang terpilih adalah seperti ini jadi ada yang 2,3 2,05 ini yang dari Royal 98 1,1 lain tinggi tapi kita dapat 2,3 dari segi produktivitas dari segi jumlah buahnya juga begitu ada enggak yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembanding misalnya ini kemudian kita lihat penampilannya nah ini penampilan Tauras, Sirang, 40 kemudian F1-nya ini kita tinggal lihat penampilan mana yang kita harapkan jadi ada akan seperti apa arahnya ini perform secara keseluruhan hibridanya seperti apa ini pada Tomat Tomat menyerbuk sendiri tapi lalu penyerbukan silangnya ada yang cukup besar apa namanya tidak sebesar pada 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 cabai begitu ya oleh karena itu biasanya Tomat F1 dengan Tomat Galuh Muni tidak terlalu jauh berbeda produktivitasnya yang membedakan ini nanti kalau Tomat kalau Tomat kan menyerbuk sendiri jadi tidak terlalu jauh nanti DF2-nya segregasi dari segi yield tidak terlalu jauh yang membedakan ini strategi hibrida yang membedakan adalah karakter kualitatifnya karakter kualitatif dipilih Tomat-Tomat yang ketika F1-nya bahu buahnya misalnya hijau tua di F1-nya nanti di F2-nya hijau tua itu dihasilkan dari hijau tua dan hijau muda dan hijau tua biasanya betina hijau muda yang jantan hijau tua sehingga F1-nya hijau tua dan di F2 segregasi nah segregasi itu yang tidak disukai oleh konsumen di F2 itu tapi dari segi yield sama saja tidak terlalu jauh bedanya sehingga produsen benih memproteksi dari karakter kualitatifnya menyisipkan misalnya hipokotilnya yang berbeda kemudian warna buah biasanya warna buah sebelum matang itu berbeda di F2-nya karena tetua-tetua bentuknya juga berbeda jadi strategi-strategi itu yang dilakukan oleh benih untuk memproteksi F1-nya baik itu saya kira bisa kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada pertanyaan silakan mau bertanya Prof silakan maaf tadi terlambat jadi saya mau bertanya Prof mengenai varietas hibrida yang dihasilkan jadi misalnya kalau saya sebagai warga biasa itu Prof itu saya mau menyilangkan misalnya C5 barah begitu Prof nah hibridanya itu apakah bisa didaftarkan atau bagaimana ya Prof ya jadi misalnya C5 kemudian barah ya nah itu turunan esensial namanya jadi turunan esensial karena barah itu adalah varitas komersial sementara C5 sebetulnya sudah didaftarkan oleh kita kalau orang awam berarti C5 itu sudah terdaftar sebagai apa nama nama lupa saya ada nama C5 sudah terdaftar di Kementerian Pertanian nah jadi itu adalah hibrida turunnya esensial ya hibrida turunnya esensial harus ada ada persetujuan dari pihak yang punya untuk memproduksi benih kalau tidak kita tidak bisa ya hibrida turunnya esensial ya nah kecuali kalau misalnya ada improve lagi dari tetua-tetua itu kita murnikan kita silangkan kita murnikan baru berarti kita bisa menggunakan baru kita dapat galor murni yang kita punya gitu kira-kira Mas Zul berarti dimurnikan dulu misalnya saya ambil C5 saya murnikan sampai 7 generasi itu berarti menjadi galor saya gitu bro kalau ada improve itu ada perbedaan atau tidak dengan C5 yang sudah ada kalau misalnya ada perbedaan bisa seperti itu tapi kalau tidak ada perbedaan berarti tidak bisa ya harus ada perbedaan di atas 30% perbedaannya di atas 30% kalau di bawah 30% itu masih turun esensial namanya untuk mendapatkan perbedaan di atas 30% seungguhnya makanya disilangkan yang lain kalau mengambil itu saja misalnya C5 kan sudah hampir murni itu misalnya atau masih ada perbedaan sedikit-sedikit akibat dari mutasi dan sebagainya kalau diturunkan diselfing terus-menerus itu masih di bawah 30% turun esensial nanti namanya tetap itu harus saya izin yang punya kalau itu esensial baik ada lagi pertanyaannya silakan kalau tidak ada kita cukupkan sampai disini terima kasih atas perhatian teman-teman semua kita bisa diskusi lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti minggu depan akan kita isi dengan bab apa namanya pembentukan roadmap dan diagram alur namun kalau ada yang ingin diskusikan dari diskusi kita hari ini dan minggu yang lalu itu masih terbuka kesempatan itu terima kasih saya tutup pertemuan kita hari ini Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi dan salam sejahtera kita semua terima kasih Prof terima kasih terima kasih